Beberapa waktu terakhir, isu LGBT kembali ramai dibicarakan setelah muncul video podcast Deddy Kobuzer bersama Ragil, seorang influencer yang dikenal karena pernikahan sejenis. Video itu mendapat kecaman dari sebagian kelompok netizen. Tidak berhenti di situ, akibat dari video tersebut, isu RUU-KHP tindak pidana LGBT mencuat ke publik. Hmm, sebelum lanjut, jangan lupa ikuti terus social media pares ya! Pernahkah kamu terpikirkan, apa yang membuatmu jatuh cinta? Selama ini, kita dibiasakan bahwa laki-laki pasti akan tertarik dengan perempuan, dan perempuan tertarik dengan laki-laki. Di sisi lain, konstruksi sosial secara umum juga menanamkan bahwa seseorang harus berpilaku sesuai jenis kelaminnya. Artinya, laki-laki harus menjadi maskulin, dan perempuan menjadi feminim. Konstruksi sosial tersebut merupakan salah satu identitas yang dikenal dengan istilah gender. Gender sendiri merupakan perbedaan peran, yang dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial di masyarakat. Karenanya, pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Identitas gender juga merujuk pada kesadaran seseorang atas gendernya. Dalam hal ini, identitas gender dapat diekspresikan oleh seseorang selaras dengan seksnya, atau dapat sepenuhnya berbeda. Begitu juga dengan orientasi seksual, mungkin selama ini yang kita pahami hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau dikenal dengan istilah heteroseksual. Sementara itu, terdapat kelompok orientasi seksual lainnya yang dikenal dengan istilah LGBT. Gerakan LGBT di Indonesia mulai didirikan sejak tahun 1982, bersamaan dengan didirikannya Lambda Indonesia, sebuah organisasi yang mewadahi perkumpulan gay di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa LGBT bukanlah sesuatu hal yang baru. Lalu, bagaimana kelompok LGBT di Indonesia saat ini? Indonesia ini begitu vibrant, begitu berwarna. Banyak hal-hal yang contrasting, bahkan contesting dan juga contradicting gitu ya. Seperti nilai-nilai modern dan tradisional gitu yang hidup berdampingan, tapi kayak ada semacam perang dingin gitu di antara mereka saling ingin mendominasi gitu. Contohnya, secara legal, gender di Indonesia kan masih cuma dua ya, perempuan dan laki-laki. Tapi di saat yang bersamaan, ada budaya lain di Indonesia yang menerima, bahkan melembagakan keberagaman gender ini gitu. Yang dimana mereka mengamini bahwa gender itu nggak hanya binar gitu. Seperti budaya di Bugis dengan lima gendernya gitu kan, mungkin tahu. Dan di Toraja gitu yang, apa, there's the gender yang namanya Burake Tambolang. Dengan adanya poin-poin positif tadi gitu ya, kita nggak bisa nih lalu yang, yaudah selesai, pergerakannya selesai di sini gitu. Kita nggak bisa yang lalu berbahagia gitu, karena perjuangannya belum selesai. Karena masih ada kelompok-kelompok lain yang menolak, bahkan mencoba untuk mengkriminalisasi teman-teman queer. Tapi, kenapa sih ada penolakan terhadap kelompok LGBT di Indonesia? Salah satunya, ya karena agama yang dianut mayoritas orang Indonesia tidak mendukung adanya LGBT. Hal ini membentuk keyakinan tertentu yang menganggap LGBT itu melanggar norma dan dianggap tabu. Nah, bagaimana tanggapan dari komunitas LGBT perihal pandangan agama yang menentang kelompok mereka? Namanya juga kepercayaan gitu. When you believe something, dan itu diamini gitu, itu nggak akan bisa dirubah secepat itu gitu. Namanya juga diskusi ya, awalnya mungkin ada penolakan-penolakan gitu. Ya kami nggak apa-apa, itulah bentuk dari demokrasi gitu. Kalau di Bali Hindu, itu ada yang namanya ada nariswari. Yang setengah, benar-benar likely, truly setengah. Kalau di patungnya benar-benar setengah laki dan perempuan. Apa, susunya cuma satu setengahnya atau susunya gitu. Dan itu tuh dipajang, gambarnya mereka tuh dipajang di sanggah ya, tempat keluarga sembahyang gitu. Tapi juga somehow beberapa orang Hindu Bali gitu yang nggak dapet aja gitu. Walaupun di depannya sendiri tuh gambarnya ada nariswari tetap pampan. Perdebatan tentang kelompok LGBT yang dikaitkan dengan narasi keagamaan tertentu sebenarnya menyebabkan ketimpangan perspektif dalam pembahasan tentang HAM maupun isu-isu seksualitas. Apalagi, jika LGBT akan dikriminalisasi, artinya ruang aman bagi mereka tentu tidak tersedia. Padahal, akses atas ruang aman menjadi hak seluruh warga negara. Menurut teman-teman, gimana? Jangan lupa ikuti terus sosial media Paris ya!